Kata Allah, jika anda punya kesulitan dalam hidup, apapun jenisnya, maka terimalah itu dengan sabar, lalu mintakan solusinya kepada Allah. Logika sederhananya begini, kalau bapak ibu ada kesulitan tentang perihal tertentu, maka anda kan akan mencari pakar untuk menyelesaikannya. Handphone rusak, perginya kan ke tukang handphone kan, servis di situ. Motor ada masalah, pergi kemudian ke bengkel. Baik, fisik ada masalah, pergi ke dokter. Jelas ya? Sekarang, hidup kita punya masalah. Maka yang bisa menyelesaikan semua itu, kita harus datang kepadanya. Siapa itu? Carilah yang tidak punya batas dalam pemberiannya. Bukan cuma sekedar memperbaiki motor anda dengan kun faya kun dan ditunjukkan kepada bengkel terbaik. Bahkan ia mampu mendatangkan motor yang lebih baru. Maka ketika anda memohon kepadanya, kata Allah, saya akan panggil engkau setiap hari, supaya engkau bisa menyampaikan kepada aku, keluhan apa yang sedang kau rasakan. Masalah apa yang anda miliki? Maka datang kepadaku, kata Allah, karena aku tidak punya batas dalam pemberian. Maka muncullah kalimatnya, Jika engkau punya persoalan dalam hidup, sabar dulu terima. Nanti saat solat, datang kepadaku, mintakan apa yang ingin kau mohonkan.